Beralih ke informasi lain, sebuah bus feeder Universitas Indonesia terlibat tabrakan dengan sebuah mobil. Akibatnya mobil yang dikemudikan mahasiswa itu ringsek dan membuat tiga orang di dalamnya terjepit. Rekaman kamera dari dashboard bus kuning atau feeder bus Universitas Indonesia ini memperlihatkan saat kendaraan besar itu hendak putar balik di jalanan area kampus Depok, Jawa Barat. Pada saat itulah sebuah minibus yang berisikan tiga orang menabrak bus dari samping. Dalam kecelakaan pada Jumat sore itu, minibus ringsek parah di bagian depan. Sedangkan tiga orang di dalamnya yang seluruhnya mahasiswa UI sempat terjepit. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit, usai berhasil dievakuasi. Diduga pengemudi minibus belum mahir menyetir. Kasus kecelakaan masih diselidiki pihak berwajib. Dilihat dari luk atau rusaknya bagian depan yang cembuk parah atau banyak dari mobil CRP tersebut. Kita patut diperlukan mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Saat ini korban di rumah sakit atau? Korban saat ini gerawat di rumah sakit. Dilihat.